Kupu-kupu kaca ragu-ragu, tapi ya sudah lama sekali menginginkan untuk bisa terbang. Akhirnya, dia melompat dan mengepakkan sayapnya dengan segala kekuatannya. Tapi ya langsung terjatuh dan sayapnya pecah. Ya, kasian banget ya Pak kupu-kupunya. Iya, ya ini namanya satu kecerobohan. Kita harus hati-hati ya. Ini sih Pak, di luar ada tamu yang mau ketemu. Siapa? Iya Pak. Ini yang kita yang mana lagi ya. Bagus ya, tapi semuanya bagus kok. Pak, kasih. Kasih. Silahkan, silahkan dulu. Kasih kamu kenapa? Babe aku, Kak. Babe aku dibawa ke kantor polisi. Babe aku gak bisa pulang, Kak. Boleh ha, ada apanya sebenarnya? Itu Pak Surya. Laki saya, Bang Parman ditudung rampok. Sekarang ditahan di kantor polisi. Ya Allah, mantas. Saya juga gak tau, Pak. Makanya saya kemari mau minta tolong sama Bu Nadia. Minta tolong, kalian jadi bisa bantuin laki saya bisa keluar dari kantor polisi. Saya bingung, Pak Surya. Saya mau ngomong-ngomong kemana lagi. Boleh ha, gak sekuatir. Saya akan membantu ibu. Alhamdulillah. Beneran, Om. Iya. Om akan membantu kalian. Kalau gitu, sekarang kita ke kantor polisi. Saya mau tau duduk persoalannya. Kenapa Parman bisa ditahan? Ya ampun, Pak Surya. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih banyak ini. Terima kasih banget. Ya, sama-sama, Bu. Luna, kamu di rumah dulu ya sama Bibi ya. Papa mau temenin buliha sama kasih ke kantor polisi. Ya, Papa. Luna kan pengen ikut. Luna pengen temenin kasih. Ya, Papa, please. Bibi? 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 Ketuk pintunya. Ya.